Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kontrol alam yang seperti ini menurut informasi yang kami bahas untuk warga masyarakatnya banyak yang bekerja menjadi penderes atau penghasil gula kelapa atau mungkin dari aren inilah desa Cipete di mana desa Cipete ini sudah cukup rame karena memang paling dekat dengan ibu kota kecamatan Jilongok dan di desa Cipete ini juga kita lihat jalannya juga ada yang baik otimik ada juga yang asal juga jadi sama dengan desa-desa yang lain dan di desa Cipete ini juga ada salah satu makam yang sangat dihormati di area tersebut yaitu makam Sheikh Abdus Somat apakah Sheikh Abdus Somat itu? Sheikh Abdus Somat itu salah satu pendakwah atau penyebar agama Islam di daerah tersebut yang dengan menggunakan tradisi atau ada kebudayaan sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang agamis yang seperti sekarang ini dan menurut ceritanya jadi untuk Sheikh Abdus Somat itu juga salah satu desan dari pendiri Kabupaten Panyumas yaitu Adipati Joko Kaiman dan makamnya letaknya di jalan desa di desa Cipete ini dan setiap bulan sakpan banyak pengunjung untuk bersiarah di makam tersebut bagi teman-teman yang mungkin turin di lewat jalur ini silahkan untuk bisa mampir di area makam berikut untuk desa bersejarah inilah desa Cipete di salah satu wilayah kecamatan Cilongok yang kami lewati semoga bisa menambah informasi kaitannya dengan jalan-jalan dari desa ke desa dan mungkin teman-teman yang berasal dari daerah ini yang belum sempat melihat perkembangan desa Cipete bisa melihat dari channel sederhana ini dari channel saya saja mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur Nuhun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kita memasuki namanya desa Cipete Mungkin dulunya banyak pohon petai. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.